Bacaan Liturgi Selasa 4 Juni 2024, Hari Biasa Pekan Biasa ke-9. Bacaan dari Surat Kedua Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, kalian menantikan dan berusaha mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa oleh api dan unsur-unsur dunia akan lebur oleh nyalanya. Tetapi sesuai dengan janji Allah, kita menantikan langit dan bumi yang baru tempat terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku terkasih, seraya menantikan semuanya itu, haruslah kalian berusaha supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Serta dalam perdamaian dengan dia, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Saudara-saudara terkasih, kalian telah mengetahui hal ini sebelumnya, karena itu waspadalah. Jangan sampai kalian terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan sampai kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi hendaklah kalian bertumbuh dalam kasih karunia dan semakin mengenal Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Terpujilah dia, baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, Engkau lah pelindung kami turun temurun. Tuhan, Engkau lah pelindung kami turun temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, sebelum bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari sedia kalah sampai selama-lamanya, Engkau lah Allah. Tuhan, Engkau lah pelindung kami turun temurun. Engkau mengembalikan manusia kepada debu hanya dengan berkata, Kembalilah, hai anak-anak manusia. Sebab di matamu seribu tahun sama seperti hari kemarin. Atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Tuhan, Engkau lah pelindung kami turun temurun. Masa hidup kami tujuh puluh tahun, dan jika kuat delapan puluh tahun. Tetapi isinya hanyalah kesukaran dan penderitaan. Begitu cepat mereka lewat dan kami hanyut lenyap. Tuhan, Engkau lah pelindung kami turun temurun. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita sepanjang hayat. Biarlah hamba-hambamu menyaksikan perbuatanmu. Biarlah anak cucu mereka menyaksikan semarakmu. Tuhan, Engkau lah pelindung kami turun temurun. Haleluya, 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 Haleluya. Semoga Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Menerangi mata budi kita Agar kita mengenal harapan panggilan kita Haleluya, 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 Haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, beberapa orang Farisi dan Herodian Disuruh menghadap Yesus Untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur. Engkau tidak takut kepada siapapun. Sebab engkau tidak mencari muka. Tetapi dengan jujur mengajar jalan Allah. Nah, bolehkah kita membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka. Lalu berkata kepada mereka Mengapa kamu mencobai aku? Tunjukkanlah suatu dinar untuk kulihat. Mereka menunjukkan sekeping dinar. Lalu Yesus bertanya. Gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka. Gambar dan tulisan Kaisar. Maka kata Yesus kepada mereka. Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar. Dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Mereka sangat heran mendengar dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.